Al-Quran 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 Al-Q Seperti fi'il, fa'il, ma'f'ulun bih Seperti susunan biasa Na'budu, iyaka Lalu kenapa Allah mengedepankan ma'f'ulun bih dari fi'il dan fa'ilnya Yufidu taksis, wa yufidu apaksir Memberikan makna batasan dan makna pengkhususan Maka makna iyaka na'budu diartikan berbeda dengan na'budu iyaka Coba na'budu iyaka seperti fi'il susunan biasa Na'budu iyaka Maknanya na'budu kami menyembah kepadamu Itu makna na'budu iyaka Lalu bagaimana Allah mengedepankan ma'f'ulun bih iyaka na'budu Ada makna dari segi ilmu balabah Yufidul hasr memberikan batasan Iyaka na'budu hanya kepada Kamu'lah na'budu kami menyembah Di sini berbeda maknanya Iyaka na'budu memberikan pengkhususan Hanya kepada Allah, wahai Allah Kita beribadah hanya kepada Maka penterjemahan pun Jika dia mengetahui iyaka Dia akan menerjemah dengan baik dan benar Namun jika na'budu iyaka Tidak diartikan seperti itu Hanya diartikan Na'budu iyaka Kami menyembah kepadamu Namun iyaka na'budu Hanya kepada kamu saja Wahai Allah Na'budu kami menyembah Beda apa tidak maknanya? Jelas berbeda Yang satu Dikedepankan ma'f'ulun bih Memberikan ikhtisos kekhususan Ibadah itu tidak ada Diberikan kepada yang lain Kecuali hanya kepada Allah Kemudian ayat yang setelahnya Wa'iyaka Nasta'in Maka wawu disini wawu atifah Maka disini i'robnya Wa'iyaka Sama seperti empat cara Wa' Apa disini wawu? Dilihat Apakah dia isem? Tidak Tidak ada isem Susunannya hanya satu huruf Kecuali isem-isem yang magni Dan sebagainya Seperti domiluhu Maka satu hurufu Kitabu mana ada? Kitabu hu Ada pun Seperti sekarang Dia bukan isem Wa'u disini Harf Dan bukan fi'in Sepakat yang pertama dia Harf Harf apa? Harf atifah Dan yang kedua Kalau dia harf Magni atau mu'rob Jelas Harf tidak ada filihan Dia Magni Dan yang ketiga Karena dia harf Berarti Magni Na'am Maka disini magninya dilihat Magni ala apa? Wa' Berarti magni ala faqh Bukan wi Magni ala suh Alal kasri Alal kasri Dan sebagainya Dan yang keempat Karena dia harf Sudah mudah Dari awal kita mengetahui dia magni Ya sudah Berarti tidak usah masuk lagi kepada Dia majrur Dia majrur Sudah Yang jelas Marni ala faqh Dan harf Ini yang kami ingin bedakan Kalau tadi Anto mengatakan Misalnya Seperti Ad-din Maliki Yaumi Dia mu'rob Posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai apa? Sifah Maliki Majrur Sifah dari Rafdul Jalal Allah Lalu Wawu disini Wawu atifah Kenapa I'robnya mudah? Karena dia magni Dan magni La Mahalalahu Minal I'rob Ini yang ingin saya jelaskan disini Apa sih maknanya Mahal La Mahalalahu Minal I'rob Maknanya si Wawu Harf ini Sudah I'robnya Hanya dua cara tadi Pertama diketahui dia sebagai Harf Kedua Magni Al-Mu'rob Magni Ya sudah Kalau magni dia lihat Magni Al-Al-Fatah Wah Ya sudah Magni Al-Al-Fatah Tidak usah Dia posisinya sebagai Fa'il Atau sebagai sifah Atau sebagai Moful Tidak ada Inilah Makna dari La Mahalalahu Minal I'rob Dia Tidak Usuh Tidak usah Di'rob Lagi Posisinya Sebagai apa Berbeda dengan Ism Tadi Maliki Maka disini Dia Majrur Ism Majrur Dan disini Dia Mu'rob Berarti Lahumahal Mempunyai tempat Di'rob Harus Diketahui Dia Sebagai apa Posisinya Majrur Disini Maliki Sifah Untuk Laku Jalalah Allah Yaumi Kenapa Majrur Apa Jabatannya Disini Harus Diketahui Mudauf Ileyh Dari Yaumi Ad-Dini Kenapa Majrur Mudauf Ileyh Dari Yaumi Tadi Mudauf Ileyh Dari Maliki Yaumi Itu Maka disini Ad-Dini Mudauf Ileyh Dari Yaumi Harus Diketahui Kedudukannya Kenapa Karena Lahumahal Fil Iroh Dia Mempunyai Kedudukan Di dalam Iroh Ada pun Harf Dari Awal Kita Mengetahui Ini Jenis Apa Harf Masuk Kepada Yang kedua Madmi Ya sudah Tidak Usah Panjang Panjang Karena Dia Tidak Mempunyai Kedudukan Di dalam Iroh Maka Kalimat Lahumahal Iroh Intinya Adalah Dia Penghinaan Tidak Seperti Ism Yang Menduduki Jabatan Maka Lahumahal Iroh Seperti Dikucilkan Iroh Hanya Min Harf Jad Karena Nunnya Disini Sukun Jadi Mabni Al-Sukun Begitupun Disini Wa Harfu Akuf Mabni Mabni Ala Is Al-Fatih Selesai Lama Al-Ammin Al-Iroh Berbeda Dengan Ism Tadi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maka Dia Apa Pendudukannya Sifah Yaumi Dini Yaumi Mudawf Ileyh Dari Maliki Ad-Dini Mudawf Ileyh Dari Yaumi Maka Kedudukan Ada Pada Mereka Namun Lama Halal Al-Iroh Tidak Mempunyai Kedudukan Dari Segi Lubah Arobiyah Mereka Istilahnya Diistirahatkan Di Dikarentin Dikarentinakan Tidak Ada Iroh Ditinggal Begitu Saja Maka Oleh Sebab Itu Indal Arob Untuk Menghina Seseorang Yang Berbeda Dengan Yang Lain Dikatakan Fulan Sifulan Yang Rendah Sifulan Yang Tidak Punya Adam Sifulan Yang Akhlaq Buruk Tidak Ada Kedudukan Di Dalam Iroh Maka Wawah Disini Wawah Akifah Iroh Tadi Kita Katakan Harfu Ataf Mabni Alal Fatah La Mahala Lagu Minal Iroh Tidak Usah Berpanjang Panjang Dengan Cukup Mabni Alal Fatah Holas Iyaka Nasta'inu Disini Fa'idah Iyaka Sama Seperti Iyaka Yang Awal Iyaka Na'bud Disini Iyaka Nasta'inu Kalimat Nasta'inu Kalau kita Kembali Kepada Iroh Bahwa Dia Bukan Ism Dan Bukan Harf Sama Seperti Na'bud Caranya Mengetahui Bagaimana Maka Begitupun Disini Sama Na'bud Dan Juga Nasta'inu Sama Sama Dari Jumlah Na'bud Maka Disini Bisa Kita Iroh Dengan Dua Cara Cara Yang Pertama Kembali Kepada Kalimat Masing-masing Setelah Atifah Wa Iyaka Nasta'inu Maka Iyaka Kembali Kepada Tadi Iyaka Dhamir Munfasil Makhulun Bih Muqaddam Mabdi Ala As-Sukun Wa Amalkar Lilhita Seperti Itu Nasta'inu Itu Asal Dari Iyaka Nasta'inu Namun Lebih Pintar Dan Lebih Mudah Dan Menandakan Bahwa Ini Orang Mempunyai Pengetahuan Di Iyak Bisa Dia Iyak Adapun Jumlah Iyaka Nasta'inu Ma'puhun Ila Jumlah Iyaka Na'budun Faham Sekarang Maka Ini Ihtison Yang Tidak Sembarangan Sebagian Orang Ihtison Karena Tidak Mempunyai Ilmu Namun Disini Dia Ikhtisar Justru Mempunyai Ilmu Dia Mengetahui Jumlah Iyaka Na'budu Dengan Iyaka Nasta'in Sawah Jumlah Fi'liyat Asalnya Na'budu Iyaka Dan Nasta'inu Iyaka Idan Khuras Al-Iqram Iyaka Wa Iyaka Nasta'in Wa Wa Atifah Dan Jumlah Fi'liyat Iyaka Nasta'in Maktuh Ilah Jumlah Fi'liyat Iyaka Na'budu Faham ya? Maka Bisa Jadikan Seperti itu Dan Intahainan Min Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Dan Begitupun Dari Balawah Sawah Makna Wa Iyaka Nasta'in Yufidul Hasr Sehingga Jika Mengartikan Jangan Hanya Sepedar Seperti Nasta'inu Iyaka Kami Meminta Tolong Kepadamu Wahai Allah Tidak Hanya Itu Mengedepankan Iyaka Mah'ulubih Yang Harusnya Diakhir Memberikan Makna Al-Balawah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Diartikan Hanya Kepadamu Lah Kami Menyembah Dan Wa Iyaka Nasta'in Hanya Kepadamu Lah Kami Meminta Pertolongan Maka dengan Ini Kita Cukupkan Kajian Kita Menak Tafi'ilah Wana Wajazakum Allah Mukhayra Wabarakatuh